Terima kasih Terima kasih ya Eh, kamu abis manfaatin aku mau ninggal gitu aja Terus maumu apa? Aku mau kamu pura-pura jadi pacarku Biar aku bisa ngebatalin perjodohan dari orangtuaku Gak mau Oh, gak mau Kalau gitu aku teriak ya Woi! Iya, 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 aku bantuin Katanya mau kencan, kok gak jauh aku kesini? Nih, kamu pake ini dulu aja Tadi kan abis lari-lari Bajumu Bau keringat Makasih Donnie Pure Cotton Love tersebut Dari 100% minyak esensial alami Dan dengan teknologi konsentrat pearl parfum Yang mengharumkan pakaian paling tahan lama Setelah dicuci, dijemur, disetrika Hingga dipakai dan kualitas pakaian kamu Akan tetap terjaga Ditambah lagi dengan keharumannya Yang lembut terinspirasi dari Pulau Jeju di Korea Eh, itu siapa? Cantik banget Harum lagi Kayaknya itu calonnya kabara deh Monita impian, cuy Makasih ya Berkat kamu Bajuku jadi lebih wangi Lebih lembut Dan jadi lebih seger Yaudah, sama-sama Yaudah, yuk cepet ikut aku Barang Ngapain lagi kamu disini? Dengan denger, kamu menjodohin Aku gak terima dong Eh, Bar Kayaknya aku gak berlagi deh ngebantuin kamu Kenalin Dia acaraku yang baru Oh, jadi ini orangnya Masa sih Kamu mau sama modelan kayak gini? Dari penampilannya aja Udah gak level Kamu bayar berapa dia? Eh, jaga ya bisaramu Eh, diem kamu ya Kamu gak berhak ngomong kayak gitu sama aku Kalau bukan karena kamu yang kegatlan sama bara Kamu gak akan ada disini Tuh, lihat Om aku udah dateng Om aku manajeri TTF Biar dia yang usir kamu Om, Barang bawa cewek lain Cepet usir dia Aku gak terima Kamu diem Jangan bikin malu Anak Bu Dia Anaknya Pak Direktur Selamat siang Bu Dia Selamat siang Tadi Pak Direktur menyuruh saya Untuk mengatur jadwal kencan Antara Bu Dia sama Tuan Barang Ternyata Bu Dia udah jalan duluan sama Tuan Barang Hah? Kamu yang mau dijadain sama aku Kamu nipu aku ya? Ini tuh trik Bukan nipu Kalau gak pake trik Gimana aku bisa dapetin cewek sobat kamu? Yaudah yuk, kita pergi Deah, aku suka sama kamu Dari awal ketemu aku Apa? Cinta pandangan pertama? Udah ya Aku gak mau denger lagi soal cita-citaan Dan kamu gak usah kamu sayang Udah, kamu jangan gitu dong Kasian tuh dia Biarin aja Semua cowok itu sama aja tau gak? Dan aku lebih baik mencegah daripada mengobati Ini kamu turun sekarang Pergi Sayang kau jangan marah-marah dong Kamu berisik tau gak? Pergi sekarang Aku bilang pergi, pergi Yaudah yuk Deah, ini aku buahin makanan Kamu... Udah ya Aku lagi bad mood Kamu bisa gak sih? Sehari aja gak usah gangguin aku Apa omonganku tadi kelewatan ya? Be'ah, lagi nunggu taksi ya? Pulang bareng aku yuk Hari ini kamu makin cantik aja Itu baju baru ya Soalnya baru kali ini aku liat kamu pake baju itu Sayang, udah beli baju baru aku Bagus gak? Cantik gak? Ngapain sih kamu beli baju terus? Cantik juga enggak? Mau pamer ke siapa sih? Gak usah nangis kamu Ayo cepet Cepetan gak usah cengeng Ayo Gimana? Mau gak pulang bareng aku? Yaudah Boleh deh Kamu lapar ya? Kamu mau meninak makan gak? Boleh Aku juga lagi lapar Kita makan Ayo Aku beli nasinya Kamu gorengin lauknya ya Permisi kak Beli nasinya dua Pake sambal hijau Sambalnya dipisah ya Makasih ya kak Lepasih ya kak Eh by the way Kalo tangbo ikun kan Beli nasi padang Cuma pake sambal hijaunya doang Nah biar lauknya sama Kita pake ini Kanzler Crispy Chicken Nugget Kanzler Crispy Chicken Nugget ini dagingnya tebal banget ya Udah gitu keriuk-keriuk lagi di setiap swapannya Ini sih cocok banget buat gantiin ayam Makan pake tangan Campur ikan Cangler Crispy Chicken Nugget Sama sambal hijaunya Makan yang nampol banget Sama sambal hijaunya By the way Aku punya hadiah lain buat kamu Aku denger dari Mita Katanya Kamu pengen banget nonton konser Jahyun liburan akhir tahun nanti Jadi Aku beli dua tiket Biar kita bisa nonton berdua Aku tau Kamu pernah sakir hati yang parah banget Dengan hubunganmu yang sebelumnya Jadi Aku bersalah lebih Karena Aku suka banget sama kamu Kamu bebas lakuin apapun yang kamu suka Aku cuma pengen jadi tempat kamu beristirahat Tempat kamu singgah Dan Kalau kamu mau menetap Tentu boleh Makasih ya Kalo jalan hati-hati ya Kak Kamu yang hati-hati di jalan Kalo jalan itu pake mata Tentu 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 Oh iya Aku mau bahas proyek besar sama direktur disini Jadi kamu gak usah ganggu deh jalanku Silahkan tunggu sebentar ya Akan saya panggalkanmu direkturnya Saya mau bahas proyek besar Saya gak mau ketemu sama direkturnya Saya mau ketemu sama CEO nya langsung Eh Aduh Ya udahlah Permisi ibu deh ya Tadi ada orang yang maksa banget mau ketemu sama ibu Katanya sih buat bahas proyek besar Tuh orangnya udah di dalem Oke Tunggu situ ya Tidak bisanya aku di belakang tante Kamu? Kamu kesini mau bahas proyek besar kan? Biar aku liat Sorry gak tertarik Kamu gak perlu uang ya Proyek ini besar loh Gak kurang sih Kamu kayak gini karena bales tentang masalah tadi pagi Itu masalah pribadi Kalo iya kenapa? Lagian Siapa suruh kamu musik tante yang emosional ini? Antar dia balik Aku ada janji ketemu sama klien Nanti kamu masih sendiri ya Klien apaan ketemu malam-malam kayak gini? Ya dia baru nyampe Bali Emang kenapa? Gak apa-apa Aku ngerasa gak dianggap sekarang Bisa gak sih kamu gak usah curigaan kayak gini? Kau pikir aku mau pergi? Aku makin lama makin gak suka ya sama sikap kamu kayak gini Makin parah aja Tagi yang listrik udah aku bantu bayarin ya Sayang Ntar ada dinner Kita pergi bareng yuk Kamu inget gak hari ini hari apa? Buruan nanti kita terlambat Hari anniversary pun kamu gak pikirin Klien terus yang kamu pikirin Udah ya Kita putus Pak Fajar Bu Direktur sangat tertarik dengan proyek anda Yang diingin melihatnya secara langsung Silahkan Saya tahu banyak orang yang ingin kerjasama di proyek ini Dea Kamu lagi nunggu siapa sih? Terus Kenapa juga akhir-akhir ini kamu gak pernah kemana-mana Ngejimbur gak pernah Gak pernah bisa jalan sama aku Sesibuk itu kah kamu? Terus Sebenernya rencanamu apa sih? Dulu aku pernah membuat kesalahan, Sel Sampai-sampai orang yang aku sayang Pergi ninggalin aku Karena kesalahpahaman itu Sekarang harus ada yang aku bayar Permisi, Bu Hey Long time mal sih Proyeknya Aku terima ya Ini hadiah yang sebenarnya aku kasih ke kamu Aku sadar waktu tidak bisa diulang kembali Maka dari itu Aku selalu mencari cara Untuk mendapatkan kamu kembali Aku udah bilang berapa kali Ini proyek film punya aku Dan aku gak mau diganti Stop Kamu tadi kenapa gak mau tekan tombol lift? Dia pasti stalker yang ikutin aku Hebat juga sampe tau alamatku Eh enggak saya Iya bener Aku beda ya Karena kamu udah susah-susah nyari aku Kamu maunya apa? Mau foto bareng? Gampang kok Udah Sari foto bareng kau mau apa lagi? Mau ternyata kan? Oh Gak usah repot-repot Aku gak nerima barang dari orang yang aku kenal Aku udah sabar banget ya dari tadi Kalau kamu masih ngikutin aku Aku bakalan Loh Kamu tetangga Maaf Aku punya baru disini Tapi Kamu beneran gak tau siapa aku Emangnya Gue harus tau lo Capek Semuanya aja bikin aku kesel Lagunya bagus So whenever My answer is you Mal ribut banget Lo tau gak sih ini udah jam berapa? Ribut banget lo Jam 2 pagi Jam 2 pagi? Udah tau jam 2 pagi masih aja ribut Ini artis macam apa sih? Jelas lo Emangnya artis gak boleh nyanyi-nyanyi Aku juga manusia Aku juga butuh hiburan Aku tuh capek tau digosipin sama netizen Sana sini Keluar sama ini itu Emangnya kita harus perfect setiap saat ya? Kita gak boleh gitu main game Begadang Nonton rakor Leha-leha Emang gak boleh? Yaudah Aku minta maaf ya Kamu tunggu sini bentar Iya Boleh kok Artis juga boleh begadang Melakuin ini itu Tapi Jangan sampai muka kamu jadi kusam Nih Kamu pake ini aja Bio Aqua Top number one beauty brand di tiktok Ini tuh produk skincare-nya Natase Wilona Udah terjual jutaan pisis Seriusan Berarti Udah terjamin dong Oh jelas Bio Aqua ini Tidak mengandung alkohol Jadi halal Selain itu Bio Aqua Sudah bersertifikat Bepom Dan juga Mengandung Natul Selain itu Aku tuh pake ini Udah dari lama Makanya Mukaku gak usam Wah Maksudan Boleh aku minta Minta Cuci muka menggunakan Ceramate Skinberry Repair Cancer Dapat menangkat kulit Yang kemerahan karena jerawat Kemudian Gunakan toner yang dapat melembabkan Serta memperisi wajah Setelah itu Gunakan serum yang berguna Sebagai arti oksidan Dan mencerahkan kulit Kemudian Yang terakhir Oleskan moisturizer Untuk melembabkan Serta mengunci semua skin care Yang telah digunakan Oh my god Ternyata muka ku Mendingan Setelah 7 hari Maku biwa kuah Skin care set Dan cowok itu Kayaknya Aku harus nyamperin dia Lihat deh How do I look? Makin glowing kan? Iya Makin glowing Makasih ya Gara-gara kamu Aku udah gak kusam lagi Aku jadi ngerasa Utang budi sama kamu Jadi gimana? Tertarik buat balas budi? Hah? Kamu mau rekrut aku Di production housemu? Kamu Sutradara yang terkenal itu? Maaf ya Aku emang sengaja Sebenarnya dari awal Aku tertarik sama pesonam Yang gak dipunyai sama tawet talentu yang lain Jadi gimana kerjasama kita kali ini? Deal? Deal Mas? Mama banget ya Eh Madya dia keluar Eh dia kesini Dia kesini Dia kesini Wah Kulitnya makin glowing Kak silahkan Sepatah dua patah kata Saya bisa berdiri disini Karena Itu atas support dari orang tua saya Dan juga Dari para fans Tercinta saya Maydaya Terus siapa orang yang disebelah anda ini? Kamu sering melihat dia tinggal di apartemen yang sama dengan anda? Apakah rumah tersebut benar? Eh Dia Bukan Kita itu cuma rekan kerja Bener Kita gak ada apa Iya bener Dia pacar saya Sekaranglah waktu yang tepat untukku Biatakan perasaanku Padahal Aku ingin menyatakannya buruan Terima kasih telah menonton!